Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Inspektor Gcam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Gcam untuk Realme 7 Pro seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like komen dan subscribe serta atipkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video ya kemudian kita klik link Gcam nya terlebih dahulu maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam mediafire nah langsung aja kita download seperti ini kemudian kita tunggu sampai proses downloadnya selesai sambil menunggu kita balik lagi kemudian kita klik link config nya ya teman-teman oke jika sudah selesai kita lanjut untuk langkah yang kedua oke untuk langkah yang kedua bantu dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman kemudian kita nyalakan loncengnya semua agar nanti setiap upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini oke kita lanjut untuk langkah yang ketiga oke untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam nya selesai oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Gcam nya nah untuk tampilan awalnya maka akan seperti ini kita bisa klik izinkan semuanya oke ini dia Gcam Nikita 2.0 yang belum kita pasang config kita lanjut untuk langkah yang keempat untuk langkah yang keempat kita masuk ke menu yang ada di atas ini kemudian kita klik ikon gear lalu scroll ke bawah kita pilih yang konfigurasi kemudian kita klik simpan ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam oke jika sudah langsung aja kita back kemudian kita masuk ke dalam file manager lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi oke kita tahan lama seperti ini kemudian kita klik salin lalu kita pindahkan ke folder Gcam config 7 kita klik salin disini oke jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam nya kemudian kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter lalu kita pilih config yang sudah kita pindahkan tadi kita klik kembalikan oke jika sudah ada beberapa fitur di samping seperti fitur auto infinity 2 meter selfie dan makro maka config nya sudah berhasil kita pasang dan Gcam nya sudah siap untuk kita gunakan oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih atas waktunya sebelah menonton nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel inspektor Gcam sub indo by broth3rmax